Tiga pria di Nias tak berkutik saat diamankan polisi saat asik main judi online di tempat umum. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen penangkapan tiga pria yang tengah asok bermain judi online di tempat umum. Penangkapan pelaku judi online tersebut dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Kepolisian Resort Nias, Sumatera Utara. Penangkapan tersebut terjadi saat ketiga pria itu tengah asik bermain judi online di sebuah kafe yang berlokasi di Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Ketidetik penangkapan pelaku judi online itu terekam kamera CCTV dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial setelah diunggah Instagram Medsoszone. Main judi online di kafe bisa ditangkap polisi, tiga pemuda di Nias ini controhnya, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video rekaman CCTV tersebut, tampak salah satu pelaku tengah asik bermain judi di handphone miliknya. Pelaku yang mengenakan baju hitam itu tampaknya tak menyadari ada beberapa orang yang tiba-tiba menghampirinya. Salah satu petugas kepolisian yang saat itu tak mengenakan dinas tiba-tiba mengambil handphone pelaku. Terlihat dalam video itu, pelaku awalnya kesal hape miliknya diambil pria yang teh Akiah kenal. Namun beberapa saat kemudian, beberapa petugas kepolisian yang juga tak mengenakan dinas langung mengamankan pelaku. Dalam operasi tersebut, diketahui petugas berhasil menangkap tiga pemuda yang terlibat dalam perjudian online. Selain itu, barang bukti berupa tiga unit ponsel yang digunakan oleh pelaku untuk bermain judi online juga berhasil diamankan. Ketiga pemuda yang ditangkap kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Mapol Resnias, Sumatera Utara. Mereka akan dikenakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang perjudian yang membawa ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Rekaman CCTV yang memprihatkan detik-detik penangkapan ketiga pelaku judi online itu kini beredar luas di media sosial.